Bukti kebenaran teori evolusi yang tidak terbantahkan Banyak orang menyira jika teori evolusi Darwin menyebutkan jika manusia berasal dari monyet yang lama-kelamaan berubah menjadi manusia Tidak heran jika pada akhirnya banyak yang mengatakan Kalau manusia itu berasal dari monyet, kenapa monyet masih ada sekarang? Sebenarnya inti dari teori evolusi ada dua Yaitu setiap makhluk hidup berasal dari satu monyet moyang yang sama Dan diversitas atau keaneka ragaman makhluk hidup muncul karena seleksi alam Seleksi alam menyeleksi mutasi mana yang cocok pada lingkungan tertentu dan mana yang tidak Mutasi yang cocok akan tetap lestari sedangkan mutasi yang gagal akan tersenyum Sebenarnya selain Darwin ada beberapa orang juga yang memiliki kegiasan teori evolusi seperti Lamar dan Wallace Berikut beberapa bukti ilmiah yang mendukung teori evolusi menjadi satu kebenaran yang tidak terbantahkan Yang pertama organ vestigial Organ vestigial atau organ sisa adalah bukti kita berevolusi Beberapa contoh organ sisa pada manusia diantaranya usus buntu, tulang ekor, dan ototelinga Usus buntu merupakan sisa dari nenek moyang kita ketika dahulu masih memerlukan ruang tambahan untuk mengolah makanan Karena kita tidak lagi memakan makanan dengan kualitas rendah atau mentah Organ ini menyusut dan kehilangan fungsinya Tulang ekor juga merupakan sisa dari nenek moyang kita yang menggunakan ekor untuk menyeimbangkan tubuhnya ketika berjalan Namun karena kini kita tidak memiliki ekor bagian ini juga berhenti berkembang Ototelinga juga merupakan sisa nenek moyang kita Sama seperti rusa yang menggerakkan telinga untuk memberitahu kawanannya ketika ada pemangsa Ototelinga kita juga dulu berfungsi demikian Namun karena kita kini dapat dibilang tidak memiliki pemangsa Bagian ini mulai kehilangan fungsinya juga Lalu mengapa organ-organ ini masih ada? Ada beberapa kemungkinan mengenai alasan mengapa organ ini masih ada Usus buntu masih berguna untuk tempat berkumpulnya beberapa jenis bakteri Atau tulang ekor masih merupakan pusat dari otot Dan ototelinga pada sebagian orang masih berguna untuk membentuk ekspresi Singkatnya Organ ini tidak terhapus karena masih memiliki fungsi Namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang Organ-organ ini akan benar-benar hilang Yang kedua homologi Homologi adalah kesamaan dari tiap makhluk hidup Homologi pada dasarnya sama dengan sisa organ tadi Homologi adalah kesamaan struktur morfologi makhluk hidup Sehingga dapat disimpulkan Mereka memiliki menit moyang yang sama Untuk lebih memahami mengenai homologi Perhatikanlah gambar berikut ini Dari gambar ini dapat dilihat Jika kita memiliki struktur yang sama dengan mamalia lain Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan nenek moyang semua mamalia adalah sama Lalu seiring berjalannya waktu Nenek moyang mamalia terpisah dan membentuk lajur evolusinya masing-masing Jika begitu, apakah paus juga berevolusi dari hewan darat? Ya benar Ikan paus juga berevolusi dari hewan darat Untuk memahami evolusi ikan paus Perhatikan gambar berikut ini Bagaimana bisa paus berevolusi? Oke, memang terasa membingungkan Namun memang demikian kenyataannya Untuk memahami bagaimana proses evolusi paus Kita perlu memahami bagaimana evolusi mikro dan evolusi makro bekerja Evolusi mikro adalah saat ketika seleksi alam membentuk ciri-ciri kecil baru Seperti warna kulit yang berbeda, panjang jari yang berbeda, dan lain sebagainya Dengan cukup waktu dan banyak langkah Evolusi mikro ini menjadi evolusi makro Dimana akan menjadi spesiesasi atau pembentukan spesies yang benar-benar baru Itulah mengapa dinosaurus dapat berevolusi menjadi burung Mama liat darat dapat menjadi paus dan nenek moyang kita menjadi kita yang sekarang Yang ketiga, biologi molekuler Kemajuan di bidang biologi molekuler memperkuat bukti evolusi oleh seleksi alam Kini kita bisa mencocokkan DNA tiap makhluk hidup sekarang dan makhluk hidup zaman dulu Contohnya, manusia modern ternyata memiliki gen manusia lain yang telah punah Orang-orang Eropa kebanyakan memiliki setidaknya 5% gen Neaderta Spesies manusia kurba yang kini telah punah yang dahulu menguasai Eropa Orang Melanesia juga memiliki gen homo denisofa Spesies makhluk hidup yang dulu memenuhi daerah sekitar Papua Hal ini menunjukkan bahwa dahulu kita hidup berdampingan dengan manusia lain dan bahkan dapat melakukan perkawinan Dengan bukti-bukti tersebut, kita mesti melihat masih banyak orang yang menentang teori evolusi Darwin Terutama dari kaum agamawan Itu tidak bedanya dengan orang yang sekarang masih percaya bahwa bumi ini datar Saat berdiskusi dengan orang-orang seperti itu, mereka sebagian besar akan selalu membawa-bawa Missing Link Apa itu Missing Link? Missing Link adalah kondisi tidak adanya fosil pendukung Jika suatu spesies berevolusi dari spesies lain Tidak adanya bukti fosil inilah yang dijadikan alat bukti jika evolusi tidak terjadi Namun seiring berjalannya waktu, spesies transisi ini mulai ditemukan fosilnya Pada tahun 1994, fosil dari Ambulucetus natans atau yang memiliki arti paus berjalan ditemukan Fosil ini menjadi bukti transisi paus dari mamalia darat dan kini menjadi hewan laut Begitu juga manusia Penemuan fosil spesies terakhir adalah pada tahun 2018 Di mana ditemukan fosil yang berusia 194.000 tahun 50.000 tahun lebih tua dari fosil manusia modern yang sebelumnya ditemukan di luar Afrika Penemuan ini memberi gambaran dan petunjuk baru mengenai bagaimana manusia berevolusi Terima kasih telah menonton!